Salam jumpa Bapak Ibu sekalian dalam Tapaan Gembala GKI bersama Pendeta Setiawati Sikipto dari GKI Surya Utama. Bapak Ibu pada hari ini saya akan mengangkat satu tema yaitu Dicebus Dengan Darah Kritis yang terdapat di dalam 1 Petrus Pasal 1 ayat 18-21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan ferak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bersacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu setuju kepada Allah. Sebenarnya pada capaan gembala GKI ini, saya mengangkat tema disebut dengan darah Kristus. Sebenarnya tentu istilah dicebus dengan darah Kristus itu sesuatu istilah yang sangat umum di GKI. Mungkin di dalam liturgi-liturgi kita atau khotbah-khotbah kita itu disampaikan. Namun, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan maknanya. Apa sih yang dimaksud dengan disebut oleh darah Kristus? Secara saya mulai saja bicara tentang Injil. Tentu kita setuju semua kalau yang namanya Injil itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang sangat berharga karena menyangkut keselamatan jiwa kita. Karena di dalam Injil itulah kita mengetahui apa yang paling penting di dalam hidup ini. Salah satunya adalah bagaimana kita menghayati tentang nilai hidup dan juga nilai diri kita. Sesuatu yang bicara tentang nilai hidup atau nilai diri kita, maka kita akan melihat apa yang namanya citra diri dalam seseorang. Nah, citra diri ini sesuara menurut saya bisa dilihat dari dua sisi. Yaitu pertama, sisi yang disebut dengan citra diri yang super, yang hebat. Orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang selalu merasa benar sendiri. Sehingga menjadi sombong, lupa diri dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang merasa dirinya rendah, lemah, dan akhirnya menjadi minda. Nah, justru ketika kita menghayati akan kita diri kita secara utuh di dalam Yesus Kristus, maka hidup kita ini diajarkan untuk serupa dengan Yesus. Yaitu di dalam segala kerapuhan, di dalam segala kelemahan kita, kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk menghidupi firmannya, sehingga menjadi sosok yang benar-benar berintegritas. Nah, sejarah, kalau kita membaca bagian perikob ini, surat Petrus ini sedang menggambarkan tentang orang-orang Kristen yang pada waktu itu mereka berada di dalam perantauan. Nah, ketika mereka berada di dalam perantauan itu, seringkali umat Kristen pada waktu itu mengalami apa yang namanya krisis identitas. Mereka merupakan kelompok minoritas di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Bahkan, mereka juga termasuk kelompok yang dikatakan kelompok marginal. Kelompok yang terpinggirkan, yaitu para hamba atau para budak. Mereka seringkali dihina, dianggap remeh. Dan itu menjadi sesuatu hal yang biasa bagi mereka semua. Berkali-kali mereka disitnah, mereka juga dinista. Ketidakadilan pun terjadi dalam hidup mereka. Itulah sebabnya secara Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fanah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah krisis yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bertatar. Sebenarnya, pemahaman ini diangkat Petrus agar mereka sebagai kaum perantau yang termarginalisasi itu atau terpinggirkan itu, mengingat dan menghayati apa yang dikatakan Petrus, bahwa status mereka itu sebenarnya sekarang ini setelah ditembus oleh krisis, menjadi anak-anak alat. Dan hal ini bukan dihasilkan melalui ketaatan mereka. Sebaliknya, ketaatan mereka itulah justru yang merupakan wujud dari status mereka sebagai anak-anak alat. Alat yang telah menjadikan, menjadi inisiator dan juga eksekutor di dalam penebusan kita, sehingga kita mendapatkan status yang membuat kita berharga, walaupun dunia menghinah kita, menistah kita. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya, Injil Yesus Kristus itu merupakan landasan yang kokoh bagi identitas kita sebagai seorang Kristen. Mengapa identitas kita itu kokoh, saudara? Pertama, karena Yesus Kristus telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Perlu diketahui praktek penebusan bukanlah hal yang asing, baik di dalam kehidupan budaya Yunani maupun juga budaya Yahudi. Banyak hal bisa ditebus. Misalnya, budak, tawanan perang, atau benda tertentu. Dan inti dari penebusan itu adalah kelepasan. Nah, penebusan tersebut terlihat menjadi begitu berharga ketika dikontraskan dengan apa yang ditebus. Tebusan yang mahal itu biasanya hanya diperuntukkan bagi barang-barang yang mahal pula. Tidak ada orang yang mau membayar mahal untuk mendapatkan sesuatu yang kurang berharga. Nah, justru tidak demikian dengan alat darah. Kita justru ditebus dari cara hidup kita yang dahulunya sia-sia. Yang di dalam bahasa Yunaninya adalah mata ios. Kata sifat ini berarti sia-sia, tidak berguna, atau tidak berharga. Yaitu penyembahan berhala, dan hal ini merupakan sesuatu yang sia-sia. Tebusan yang diberikan oleh Kristus itu mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Yaitu suatu kehidupan yang kekal, mulia, dan yang sempurna. Kekal karena dikontraskan dengan barang yang panah. Mulia karena dibandingkan dengan emas dan perak. Dan sempurna karena menunjukkan pada darah anak domba yang tak bersacat dan tak bercelah itu. Nah, karena itulah secara justru disinilah. Ketika kita merasa sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka kita harus memakai perspektif halal. Bukan perspektif manusia. Apalagi perspektif dunia ini, yang seringkali justru mendevisifikan setiap manusia itu dengan kehinaan, dengan sesuatu yang buruk, yang panah, yang tidak berharga. Tetapi kita harus melihat bahwa di dalam Allah justru kita mendapatkan keselamatan dan telah dijadikan anak-anak Allah. Identitas kita sekarang adalah identitas anak-anak Allah. Oleh karena itulah, kita harus menjadi orang-orang tebusan Allah yang hidupnya mulia, yang hidupnya berharga, dan menjadi hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga, sejarah, kita tidak akan pernah menyesali sedikitpun kehidupan yang kita jalani, walaupun kita harus melalui salib, penderitaan, kesulitan apapun, sebab kita ini adalah anak-anak Allah yang dipakai oleh Allah untuk menjadi alat kesaksian di dalam hidup ini, supaya dunia yang penuh dengan kejelapan, kesengsaraan, dan penderitaan ini menjadi dunia yang boleh melihat pengharapan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan kitalah menjadi anak-anak Allah yang senantiasa dipakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau setiap kami adalah orang-orang tebusan Allah. Itu berarti kami telah diangkat oleh Engkau menjadi anak-anak-Mu. Kami dikasihi, kami dipelihara, dijaga. Dan biarlah apa yang boleh kami terima daripadamu, Tuhan. Boleh kami hayati dalam hidup iman kami, dan kehidupan kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Dan dimanapun Tuhan memakai kami, kehadiran kami menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Tuhan, inilah doa yang kami mohonkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!